Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di channel kita Channel Pasutri Gaji Di video kali ini kita bakal ngebahas Rumah kita teman-teman yang sudah kita tempatin Kurang lebih 3 bulan Dari bulan Desember Sampai Maret sekarang Maret, Desember ke Januari, Januari ke Februari Februari ke Maret Ya, 3 bulan teman-teman Rumah subsidi kita Kondisinya seperti apa Setelah 3 bulan, apakah ada Kerusakan-kerusakan Atau perbaikan-perbaikan Kita akan review bagaimana sih Kondisi rumah subsidi setelah 3 bulan digunakan Oke, tapi sebelumnya teman-teman Sebelum Dicek ya, seisi rumah Yang ada kendala kerusakan-kerusakan Sebelumnya kita Sempat serah terima Kunci sama si pihak Diplopers, nah disini Kita dikasih surat Surat ya Jadi disini Jadi disini berita acara serah terima Rumah Jaswita ya Jadi di surat serah terima ini Teman-teman kita diberikan Semacam garansi Selama 3 bulan Itu dari pas 8 Desember Sampai tanggal 8 Maret Dan ini sudah lewat tanggal 8 Maret Dan garansinya sudah selesai ya Dan disini dituliskan bahwa Yang pertama pihak penyerahkan kunci Kemudian yang di poin kedua nih Pihak pertama menjamin Pihak kedua Atas kelayakan konstruksi rumah Tersebut selama 3 bulan Sejak saat ini Sampai dengan tanggal 8 Maret kemarin 2019 Oleh karena itu Selama jasa jaminan kelayakan Konstruksi atau JKK Atas komplain tertulis Pihak kedua Kepada pihak pertama Wajib dipenuhi atau dibetulkan Oleh pihak pertama Tanpa membebankan biaya Kepada pihak kedua Kepada kita ya Sehabis Masa jaminan Pihak pertama Dibebaskan dari segala macam Komplain konstruksi Dari pihak kedua Dari kita Betul Jadi selama 3 bulan Kita diberikan Kesempatan ya Atau Buat kalau ada apa-apa komplain Kita bisa langsung lapor tuh Ke pihak di klopernya Cuma kalau sudah lewat tadi Dari tanggal 8 Maret 2019 Kita gak bisa komplain lagi Dan apa saja yang Sempat diperbaiki Atau kerusakan Yang terjadi Selama 3 bulan kemarin Ayo kita lihat ya Ini dia teman-teman Kita mulai dari bagian depan dulu kali ya Untuk bagian depan Sebetulnya Tidak ada yang Banyak terjadi kerusakan Teman-teman Tapi memang Untuk bagian ini Mungkin ya Ini jalur naik Ke carportnya Itu masih belum Dibenahi Ini memang bukan rusak Tapi memang dari awalnya Belum dibenahi Ini sama saya nih Di tambal Kayak gitu ya Jadi memang Karena masih belum punya mobil sih Gak terlalu Masalah ya Ini agak dalam Naiknya agak tinggi Kemudian Yang selanjutnya nih Ke daerah sini Cat masih aman Teman-teman Setelah 3 bulan Tidak ada Ya dikit-dikit lah ya Kayak gini Paling jamur Kayak karena lembab Kalau yang lainnya sih Gak ada Masih seperti sebelumnya Nah mungkin paling sebelah sini Di sebelah sini Kayak Rembes gitu ya Nah ini Rembes air Hujan Teman-teman Jadi ya Ada jamur-jamur juga ya Padahal Kalau dilihat Ini di topinya sendiri Itu Gak sampai Ntar Naik dulu nih Ini gak basah Kalau di sebelah sini ya Itu gak terjadi Gak kesini ya Rembesnya Tapi entah Karena mungkin Di rumah ini Sementar nih Itu karena rumah Rumah saya sama rumah tetangga itu Beda Tingginya Jadi di sini Air tuh ngalir kayaknya Kesini Nah di bagian ini ya Jadi emang Pasti agak rembes Ke rumah Gak tau nih Ke rumah tetangga Apakah rembes juga Atau gak Selebihnya Aman ya Untuk di bagian depan Paling ini Harus ditambahkan opi Juga sih Karena topinya itu Tidak 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 terlalu Depanan gitu ya Makanya ketika air hujan Batu batu kecil Batu batu kecil Biar gak terlalu kotor Ke teras sih Karena air turun disini banget nih Topinya Masih harus ditambahkan opi lagi Itu untuk bagian depannya ya Kita lihat ke bagian dalam Apa aja yang udah dibenerin Teman-teman Untuk bagian dalam sendiri Yang kemarin sempet dibenerin Adalah yang pertama itu Ini nih teman-teman nih Tadi yang aku bilang ya Karena Rumah kita sama rumah tetangga itu Beda Tingginya Terus air kayak rembes Kesini nih Ini rembes Di pinggiran ini Terus sampai ada Bekasnya ya Ini rembesan air kuning Ke pintu Eh maaf Ke apa namanya Ke tembok Ini Pas hujan gede banget Terus Ya memang agak jamuran ya Pasti Karena Lembab Terus ini di kamar mandi juga Sama Tuh Ini rembes Terus sampai keluar airnya Kemudian Ini juga gipsumnya Gak muka Ini disebelah sini Agak Udah Ini ya Nah ini teman-teman Tapi ini belum sempet kita komplain Kalau yang ini Makanya belum dibenerin Kalau yang rembes Sebenernya kita sempet komplain Yang ini kita sempet komplain Dan dibetulkan Sama si pihak developersnya Gitu Jadi untuk saat ini Masih aman Akhirnya udah aman gitu ya Udah gak rembes lagi Terus ini juga sama nih Karena rembes Dari air Juga jamurnya Kalau disini agak parah Untung di bagian belakang Kayak ini di dapur Jadi gak Untungnya gak di rumah gitu Gak di depan rumah Itu teman-teman Untuk Yang pertama ya Kendala yang pertama Yang kita alamin Selama 3 bulan Ini Kemudian Ada juga sih sebenarnya Rembes di kamar ya Sempet rembes Kalau disini Ini sempet keluar air Disini Ini karena gentengnya Patah Gentengnya itu Kayak terbuat dari Bukan genteng warna merah ya Tapi gentengnya Sebenernya kuat sih seharusnya Ini kayak dari Semen aku Gak tau namanya Ini disini sempet Termbes Tapi kita komplain Terus dibenerin Diganti gentengnya Alhamdulillah Sudah Dibetulkan ya Sama pihak developersnya Kemudian yang sempet Dibetulin juga Ini teman-teman Jendelanya ya Nah jendela kamar aku Juga kemarin Lembes Disini Keluar air Dari sini teman-teman Keluar air Lumayan agak Parah sih Banyak Nah kemudian Kita komplain juga Sama Terus dibenerin Dikasih Lapisan-lapisan lagi Kayak lapisan semen Tapi kayak karet gitu ya Ini disini Disininya Itu dilapis lagi Nah ini juga Bekas Ngelapis Baru nih Jadi Ditambal kayak gitu ya Kayak ditambal gitu Ini di Selah-selah ininya nih Jadi sekarang Udah oke sih Udah Nggak ada Rembes-rembes lagi Di jendela Gitu Kemudian Apalagi ya Oh iya Jendela juga sama Teman-teman Jendela ku Kemarin Sempat gak bisa ditutup Tuh Pas pertama-pertama Ini susah banget Nutup Nutupnya susah banget Tapi sekarang udah Kalau ini gak di Komplain sih Kita benerin sendiri ya Ini nutupnya Agak susah Tapi udah Oke sekarang Terus Masih mengenai Jendela juga Untuk yang jendela Susah ditutup Jendela depan Juga sama Kemarin Tapi kita benerin sendiri Kalau yang itu Pintu juga Sempet Disini Gak bisa Ngunci Nah ini Ada Kayak besinya Tuh Ada besi apa Gitu ya Oh sorry Maksudnya disini Disini ada Nah besi ini tuh Kemarin Ngalangin Keluar Nah ini gak tau besi apa Itu sampai Gak bisa dikunci Tapi kita benerin sendiri juga Kalau yang ini Gak komplain Terus yang komplain Itu Pintu ya Nah pintu tuh Kemarin Seret banget nih Ini pintu Diserut lagi Kemarin Karena Gak bisa nutup Susah banget Kalau lembab Ini kalau hujan Terus agak Nyepret kesini ya Gak-gak nyepret banyak sih Cuman agak lembab gitu ya Pintunya jadi Jadi susah dibuka Teman-teman Disini Susah banget Terus kita komplain Terus ini diserut Ulang Jadi ngerusak juga Ini sempet Agak Bongkar Agak dipaku lagi ya Karena ini kayaknya Kelebihan Kelebihan Panjangnya Terus Nyangkut nih Pas mau nutup itu Nyangkut Tuh Terus juga jendelanya Sama Ini kalau agak Kemarin Malah Jendelanya tuh Gak bisa ditutup sama sekali Teman-teman Kayak gini Ini susah Ditutupnya Terus diserut lagi Ini di pinggiran sininya Sama Pinggiran sini diserut Itu akhirnya Udah Bisa Terus Udah bisa ditutup lagi Terus Apalagi ya Yang Terjadi Selama 3 bulan Ini Adalah Paling ini ya Keramiknya tuh Keramiknya Agak yang lain sih Gak ada Keramik di tempat lain Gak ada Cuma satu doang Yang ini Itu lepas Gak masalah sih Kayak gini ya Sama Ini paling ya Ada Kayak retak Tapi gak gede lah Ini mah wajar lah Itu Sebesar rambut Kayak gini Ini Ini juga gak terlalu masalah sih Paling itu aja Temen-temen Selama 3 bulan terakhir Tidak ada Kerusakan yang Signifikan Sampai belah Atau ada yang Parah banget Cih Gak ada Di tempat lain Juga masih aman Overall Bersih ya Nih Di tempat lain Masih oke Kamar mandi Juga gak ada masalah Saluran pembuangan Oke Gak ada Gak ada bau-bau Ya bau Sebenernya jujur Ada bau Cuman ini bukan dari Daerah rumah Itu karena Dekat sini Ya gak deket juga Di sebelah Sana itu Ada peternakan Ayam Sebelah sana Ada peternakan Ayam Jadi kalau malam itu Memang suka agak Bau datang ke rumah Teman-teman Gitu sih Paling Apalagi ya Apa Oh ini ya Ya ini wajar ya Karena ini WC Berjamur Ini berjamur Gak pasalah Kayak gini Lagi nanti kita Chat lagi Juga hilang Ini setelah Awal-awal Itu gak ada Tapi kesini-sini Tiba-tiba ada Kayak gitu Jamur Oh iya ya Ini belum aku Ini ya Nah ini Ini teman-teman Nah ini juga Ini akibat Rembes yang Dari topi itu ya Sama kayak Di luar Nih Set Tuh Jelek banget nih Keliatannya Nah ini paling yang Agak parah ya Ini gak tau dari Apanya Ini juga Gak Gak dikomplain sih Kalau ini Karena Ya Apanya ya Berarti ini ya Emang jamurnya Di topinya sih Enggak Di tadi kan udah dilihat ya Topinya itu Gak ada Basah sama sekali Ini juga Gak tau dari apanya Paling nanti Di chat ulang sih Kalau yang ini Terus Apa lagi yang Udah Udah kali ya Itu sih teman-teman Paling Selain itu Overall Oke Dapur Ini masih Karena ini Bikin sendiri kita Nama sendiri Dapur Belum selesai Karena belum ada budgetnya Doain ya Teman-teman Mudah-mudahan Dapurnya cepet Kelar nih Dan kita Pasti Pas nanti Benetin dapur Kita renov-renop lagi Bersihin lagi Yang kayak gini-gini Oke deh Thank you Yang udah nonton Gak ada lagi Sama pihak developers Untungnya Kayak gitu teman-teman Jadi ada Kayak garanti gitu ya Ini kalau kamu mau lihat Isi dari Suratnya tuh kayak gini Berita acara Serah terima Terus tanggal Kita Terima kunci Ini pas Pas waktu Serah terima kunci ya Pas setelah selesai Akad teman-teman Setelah selesai Akad Itu ada Serah terima Ini Kayak gini Oke Thank you Nah itu dia teman-teman Untuk Tiga bulan pertama Kerusakan-kerusakan Atau hal-hal yang terjadi Atau yang diperbaiki Selama Tiga bulan Masa huni kita ya Dan kepada Untuk Teman-teman Semuanya Yang udah Akses KPR Yang lainnya Yang serah terima kunci Dipastikan Punya Surat kayak gini Supaya Supaya Kalau ada komple Ini tiga bulan pertama Lumayan tuh Kamu gak usah Meluarin biaya Sebetulnya Surat ini Dikeluarkan oleh Pihak developernya Jadi kita gak minta Sebetulnya Tapi Kalau Kamu gak ada Ya mungkin Bisa diupayakan Untuk minta surat Seperti ini Oke terima kasih Untuk vlog hari ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa klik Subscribe Like Dan share Ke teman-teman yang lain Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax